Badan Rekutika Nasional Provinsi Kepulau Bangka Belitung berhasil mengamankan 2 orang dan 4 kg sabu serta ratusan putir ekstasi di Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Sabu diduga diselundupkan dari Palembang melalui jalur laut dan akan diedarkan di Pulau Bangka. Video amatir memperlihatkan seorang pelaku pengedar narkoba menangis histeris saat diamankan oleh petugas Badan Rekutika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku ini ditangkap, usai terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Bahkan ia nekat menabrakan kendaraannya ke mobil petugas hingga alami rinsek di bagian depan. Setelah digeledah, dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan 1 kg sabu yang disimpan di mobil pelaku. Petugas langsung melakukan pengembangan kembali, berhasil menangkap satu orang pelaku lain dan mengamankan 3 kg sabu serta 692 putir pil ekstasi. Keduanya ditangkap di kawasan kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Diketahui kedua pelaku ini merupakan jaringan narkoba Sumatera Bangka yang akan bertransaksi narkoba di wilayah Bangka Belitung. Petugas saat ini sedang melakukan pengembangan barang bukti dan keterlibatan pelaku lainnya. Alhamdulillah kita bisa melakukan pengejaran terhadap persangka ini yang ternyata akan transaksi di kecamatan Pangkal Balam. Dari informasi tim bahwa terjadi kejar-menejar dan luar biasa, kejar-menejar yang cukup menjekam, bahkan mobil petugas kita dalam hal ini Toyota Innova kita ditabrak oleh mobil tersangka. Dan tersangka lari dan sempat membuang barang bukti dan berhasil kita tangkap. Dan selanjutnya kita lakukan pengembangan ada satu lagi inisial TS, yang tadi inisial AS, dan TS ini menggunakan kendaraan bermotor dan sempat kita tangkap dan kita gelegah rumahnya dan yang diketahui oleh kutua RT dan orang tuanya dan didapat lagi barang bukti 3 kilo. Jadi totalnya seluruhnya 4 kilogram sabu. Kalau dirupiahkan berjumlah 4 miliar. Dari tangan tersangka petugas juga berhasil mengamalkan satu unit sepeda motor dan satu unit mobil pick-up serta tiga unit handphone milik para pelaku. Kedua tersangka saat ini diamankan di rutan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Mereka akan dikenakan Undang-Undang Narkotika dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews, melaporkan.